Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Ayat 23-28 Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sudah musnah dari mulut mereka, demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 11, ayat 14-23 Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada diantara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, Maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, Dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan 1, Kasih dan perhatian dari Allah seringkali justru diabaikan oleh bangsa Israel. Allah ingin bangsa Israel tahu bahwa ini adalah pilihan sikap yang keliru. Mestinya mereka membalas kasih Allah dengan ketaatan kepadanya. Dalam bacaan Injil, Perbuatan baik Yesus justru dimaknai berbeda sebagai sebuah jalan untuk membangun kekuasaan kejahatan. Orang tidak melihat dengan mata iman, Sehingga pilihan sikapnya bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Menjadi orang baik itu bukan perkara yang mudah. Kita seringkali harus berhadapan dengan sesama, Yang suka mencurigai apa yang kita lakukan sebagai bentuk pencitraan. Yesus sendiri sudah lebih dahulu mengalami itu. Ia dituduh bersekutu dengan kekuatan jahat, Saat ia menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan yang membisukan. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi ini tidak semestinya terjadi, Jika orang mau terbuka, Mengenal Yesus dengan lebih baik. Apakah kita terlalu mudah curiga pada orang yang berbuat baik? Renungkan ini supaya kita bisa memperbaiki diri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang mahakasih, Sabdamu selalu membarui imanku. Yesus, Dengan penuh kuasa, Engkau mengusir setan yang membisukan. Lenyapkan kuasa jahat, Dan padamkan api sengketa dalam hati dan jiwaku, Agar hidup serta bakti diriku, Senantiasa bersama dan bersatu denganmu. Sebab engkau lah Tuhan penyembuh jiwaku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih.